Jokowi resmikan bendungan tukul pacitan Balasan telak surat cinta AHY dan sentilan SBY Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber Halo, berjumpa dengan suara Grace di channel TV Jurnal Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo Telah meresmikan bendungan tukul di desa Karanggede, kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada minggu 14 Februari 2021 siang Presiden didampingi Menteri Sekretaris Senegara Pratikno Tiba di lokasi sekitar pukul 11 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat Seperti dilansir dari laman kompas.com Bendungan tukul merupakan salah satu proyek strategis nasional Yang pengerjaannya telah dimulai sejak 6 tahun silam Di tahun 2015 dengan total anggaran pembangunan bendungan tersebut mencapai 916 miliar rupiah Pembangunan bendungan ini bertujuan untuk menambah kapasitas tampungan air di wilayah sekitarnya Sehingga supply air irigasi akan tetap terjaga Kehadiran bendungan dapat bermanfaat sebagai sumber air baku, energi, pengendalian banjir dan pariwisata yang akan menemukan ekonomi lokal Keberhasilan Jokowi membangun bendungan di kampung halaman SBY ini Mendapat sorotan dari pegiat media sosial Denny Siregar Melalui akun media sosialnya, pria yang memiliki nama lengkap Zulfikar Denny Siregar ini bertanya kepada Presiden Jokowi Dodo Dalam cuitanya yang dia unggah pada minggu 14 Februari 2021 itu Denny menyinggung nama ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY Pak Jokowi, maaf mau tanya Itu resmiin bendungan dipacitan bukan bagian dari bales suratnya Agus Yudhoyono kan? Tulis Denny Siregar di akun Twitter Denny Siregar 7 Seperti diketahui beberapa waktu lalu ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY Menggelar jumpa pers terkait isu kudeta kepemimpinan Partai Berlambang Mercy itu Pada kesempatan itu AHY mengatakan ada orang dekat Presiden Jokowi Dodo yang ingin mengambil alih tampuk pimpinan Partai Demokrat darinya AHY mengungkapkan ia telah berkirim surat kepada Presiden Jokowi Dodo untuk meminta klarifikasi dan konfirmasi mengenai kabal tersebut Namun sayangnya pihak istana melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden Jokowi Dodo tidak akan membalas surat yang dilayangkan AHY Yang menjadi pertanyaan adalah apakah isu kudeta oleh Meludoko ini sejatinya hanyalah untuk menutupi bobrok kepemimpinan SPY Yang telah diwariskan kepada AHY sebab AHY taubahnya boneka Pepo dalam tubuh Partai Suaranya hanya mewakili sang mantan yang gagal selama dua periode kepemimpinannya Warisan yang ditinggalkan pun hanya berupa proyek mangkrak dan museum kebanggaan dirinya dan mendiang sang istri saja Yang notabene tidak bermanfaat apa-apa bagi masyarakat sekitar Setelah kekuasanya berakhir SBY malah jadi mantan yang baperan Misalnya cuma curhat di media sosial, nyinyir dan nyindir pemerintahan Jokowi tanpa memberikan solusi Tapi seperti biasa Jokowi kalem saja Sikapnya terkesan bodo amat dengan kelukesah AHY dan tegur sapa SBY Walau begitu ternyata Jokowi seperti pendekar dikdaya Diam-diam menyiapkan jurus balasan Sehari setelah cicitan SBY memudara Beliau mengumumkan di Twitter akan mendatangi pacitan tanah kelahiran SBY Bukan rahasia lagi jika pacitan adalah daerah kekuasaan Partai Demokrat Tapi jangan ditanya kenapa Jokowi mendatangi kandang Partai Demokrat Tentu saja untuk menunaikan tugas selaku presiden kepala negara Indonesia yang sah Bagaimanapun beliau memikul amanat untuk memimpin dan mengayomi seluruh rakyat Indonesia Termasuk warga pacitan Namun bisa juga lawatan tersebut diartikan sebagai jurus balasan Jokowi Jokowi layaknya pendekar kalem yang diam-diam melancarkan jurus mematikan Jokowi seakan-akan ingin pamer taji Saya baru 6 tahun jadi presiden Rakyat pacitan dapat bendungan tugul Dengan begitu kubu demokrat bisa dipastikan sempoyongan Karena serangan lawan yang dadakan Bayangkan bagaimana rasanya kalau ada satu orang saja Tidak usah banyak-banyak Warga pacitan yang membanding-bandingkan SBY dengan Jokowi SBY 10 tahun menjabat presiden menghadiahkan museum Jokowi baru 6 tahun sudah kasih bendungan Sontak saja Kabar angin yang bermula dari satu orang itu lantas berpindah dari mulut ke mulut Melebar menjadi guyon masal Hingga menyerempet hal-hal yang sangat sensitif Misalnya begini SBY kasih kita museum untuk membanggakan diri sendiri dan keluarga Jokowi meresmikan bendungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pacitan Aduh luntur sudah citra SBY di tanah kelahirannya Makanya untuk menangkis balasan Jokowi Elit partai Gerindra harus selekas-selekas Mencari dan menyiapkan jurus baru yang setanding dan sebanding Bukan jurus baper atau gosip seperti kasakusuk Jokowi mencetak Muldoko Apalagi jurus memojokkan Jokowi dengan utang yang kebablasan Tapi ujung-ujungnya ditampar kenyataan dengan proyek mangkrak dan hantu hambala Bukan begitu jurnalister? Silahkan tulis komen anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Grace pamit sampai jumpa Jangan beranjak dari layar smartphone anda Karena ada narasi keren setelah ini Indonesia Lawyers Club Bubar PKS adakan mimbar demokrasi dan kebangsaan Ditulis oleh Tantra di seward.com Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Kuik Kian Gi, ekonom kepercayaan Ghost Door dan Megawati Adalah pemicu awal tentang narasi pemerintah anti kritik dan buzzer yang tengah hangat dibicarakan Kuik merasa takut untuk mengemukakan pendapat yang berbeda Pasalnya dia merasa akan diserang habis-habisan oleh para buzzer pro pemerintah Setelah pendapat atau kritik terucap Saya belum pernah setakut saat ini mengemukakan pendapat yang berbeda Dengan maksud baik memberikan alternatif Langsung saja di buzzer habis-habisan Masalah pribadi di Odal Adil Zaman Pak Harto, saya diberi kolom sangat longgar oleh kompas Kritik-kritik tajam tidak sekalipun ada masalah Tulis Kuik melalui akun Twitternya Pernyataan Kuik tersebut sebenarnya adalah bentuk kritikan terhadap para buzzer pro pemerintah yang bertindak berlebihan Jika ada kritik terhadap pemerintah Dan hal tersebut memang dirasakan benar adanya Orang-orang pro pemerintah selalu terlihat ramai meng-counter berbagai kritik terhadap pemerintah Meskipun kritik yang diutarakan tersebut masih dalam batas kewajaran Bahkan ada di antaranya yang memberikan kritik yang konstruktif Tetapi orang-orang pro Jokowi yang sudah terbiasa meng-counter narasi-narasi picik dan konyol Dari lawan-lawan politik Jokowi Tampaknya sudah terlanjur menganggap siapa yang mengkritik Jokowi adalah lawan Yang harus diserbu ramai-ramai dengan berbagai opini dan narasi Maka sebenarnya apa yang diutarakan Kuik atas adalah respon dari Fenerizer yang berlebihan Dalam menyikapi kritik yang ditujukan kepada pemerintah Tetapi rupanya pernyataan Kuik Kiangi yang tanpa motif menyerang atau memojokkan pemerintah Jokowi tersebut Dapat dimanfaatkan dengan apik oleh lawan-lawan sebenarnya untuk memojokkan dan menyerang pemerintah Pernyataan Kuik tersebut kemudian ditunggangi beramai-ramai oleh lawan-lawan politik pemerintah Untuk menimbulkan kesan seakan-akan Raising Jokowi memang anti kritik Menemukan pembenaran oleh pernyataan tokoh ekonomi yang selama ini tak pernah bersuara Dan momen tersebut entah kebetulan atau memang telah direncanakan jauh hari Sangat pas dengan peluncuran program dari fraksi PKS DPR Yaitu Membar Demokrasi dan Kebangsaan yang diselenggarakan hari Jumat 12 Februari 2021 Menurut Jazuli Juwaini, ketua fraksi PKS, acara tersebut akan diselenggarakan secara berkala Menampilkan perspektif PKS bersama dengan para tokoh bangsa serta para pakar dari berbagai kalangan Membar ini persebahan fraksi PKS untuk bangsa Guna membahas tema-tema fundamental demokrasi dan kebangsaan dalam perspektif yang jernih dan mencerdaskan Tujuannya mimbar ini bisa menjadi oasal di tengah menurunnya kondisi demokrasi dan kebangsaan kita Kata Jazuli seperti dikutip rri.co.id Pada acara perdana yang direncikan oleh Salim Segaf Al-Jufri Ketua Majelis Syuruh PKS dan Ahmad Saiku Presiden PKS Menghadirkan tarah sumber utama Yaitu Yusuf Kala dan pakar politik Lipi, Siti Zuhro Mengitip tokoh yang diundang dalam acara perdana dapat diduga bahwa acara tersebut akan dijadikan ajang mengkritik Oleh sekelompok orang yang selama ini terlihat berseberangan dengan pemerintah Penjelasan Jazuli bahwa mimbar ini bisa menjadi oasal di tengah menurunnya kondisi demokrasi dan kebangsaan kita Dapat ditergak kemana arah dan tujuan dari diadakannya acara tersebut Sebab pernyataan tersebut jauh dari kenyataan saat ini Dimana Jokowi adalah pemimpin yang sangat demokratis Bahkan super demokratis Dengan indikasi yang sangat jelas tentang sikap santuinya terhadap hinaan dan cacimaki Maka respon yang seragam atas komentar Kwi Kiyanggi Bisa jadi merupakan panggung yang pas bagi kelompok mereka Untuk menyuarakan kritik-kritik provokasi yang akan mereka lontarkan Rocky Gerung, Ratna Sarumpet, Rizal Ramli, Amin Rais, Hanum Rais, Tengku Zul, Fadli Zon Tentu adalah orang-orang yang sudah masuk dalam daftar narasumber untuk acara berikutnya Momen lontaran pernyataan Kwi Kiyanggi secara kebetulan dijadikan salah satu fondasi PKS Dalam menyusun rencana kritik provokatif yang telah disusun dan direncanakan dalam acara tersebut PKS akan memperoleh teman sekaligus pembenaran Sehingga framing terhadap rezim Jokowi yang anti-demokrasi dapat berjalan dengan mulus Sekaligus bertujuan memberikan tameng terhadap pemerintah untuk bertindak Apabila di kemudian hari orang-orang dalam acara tersebut memberikan pernyataan yang melanggar norma dan undang-undang Tampaknya setelah kehilangan panggung di ILC PKS dan sekroninya kegatalan untuk rame-rame berbahagia menyerang Jokowi dalam mimbar bebas bersuara Menuntun ke arah mana kebencian yang ingin mereka lempiaskan Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di dalam komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share